Kupaksakan untuk bangkit, hingga aku benar-benar bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Terima sedikitpun aku menyangka demamku malam itu ternyata menjadi awal petaka demi petaka yang mengisi perjalanan hidupku di kemudian hari. Ya, kudapati tangan kiriku tiba-tiba membengkak, terasa sakit. Dan aku jadi sering terkena demam tinggi. Aku begitu terpukul dengan keadaanku. Selama sembilan bulan, aku hanya bisa tergolek lemah di tempat tidur. Menderita semua-mua ya, namanya sembilan bulan itu. Ya, paman-paman saya, bibir-bibir saya pada nengokin. Terus pada, kalau mau pada pulang zaman dulu menimbai, ya ditimbai dulu, dimaksakin dulu. Padahal ketiga anakku waktu itu, Najan, Nini, dan Nalan masih kecil-kecil. Bahkan si Bungsu Nalan masih berumur satu setengah tahun. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Untunglah tetangga-tetangga aku baik hati. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ini buat anak-anak makan ini. Yang sabarnya. Ntar malam kan saya tetangga orang Jawa, anak saya dikasih susu apa, pintu nggak dikunci, ditolongin rame-rame aja begitu. Setiap malam kan orang penuh-penuh aja. Bantuin, nusulin itu yang kecil. Aduh, Pak, tanganku sakit, Pak. Malu rasanya menggantukan hidup pada orang lain. Tapi mau bagaimana lagi? Sejak mulai sakit-sakitan, aku tak bisa lagi berharap, apalagi menggantukan hidup pada suamiku. Bukannya prihatin atau bertambah sayang karena aku sakit. Ia justru menambah penderitaanku. Ia sering bermain api dengan perotuan lain. Bukan lo lah, kita juga tahu itu sakit. Nek, berangkat ya. Lalu abang, capek banget ya bang ya. Iya, ilan yang namanya juga. Melihatku tak berdaya, Jaja semakin menjadi-jadi. Ia sering tak pulang dengan alasan yang dibuat-buat. Alah, ini abang ngobrol-ngobrol yang bisa bikin. Masak juga, Pak Kamu. Tinggal. Tinggal dari muda, cuma aku kan kerja. Bilang lebaran begini, aku nggak pulang. Katanya lembur, padahal ngikutin perukuan. Dari muda begitu. Ya saya sabar aja, karena sudah ada anakku. Kasih anak-anak saya. Kukuatkan hatiku. Aku tak boleh menyerah pada nasib. Nyakit ini harus kulawan. Kalau tidak, bagaimana nasib anak-anakku nantinya? Aku paksakan untuk bangkit, hingga aku benar-benar bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Kuat hati-hati aja. Kuat hati saya. Ya Allah, angkatlah diri saya yang lumpuh-lumpuh ini. Kuat hati saya. Kesianlah anak-anak saya. Sedang pada menderita ini. Kan nggak tahu anak segitu, taunya makan kan. Taunya makan. Ibu punya di mana? Ma lagi shalat, tunggu aja di dalam. Suamiku, tabiatnya semakin di luar kewajaran. Dengan seenaknya, ia semakin mengacuhkanku dan tak lagi memperhatikan anak-anaknya yang masih kecil. Tergi tanpa kabar berita hingga berbulan-bulan namanya. Pak sekalinya pulang, Jajah justru mencari-cari kesalahan untuk bisa berbuat kasar padaku. Kuat, kuat, minta sama kamu. Suamiku mulai melakukan kekerasan pada diriku. Dia kerap menyiksaku. Tuh, kak ya. Bikit, bikit. Eh, bapak udah pulang. Jadi gini ya kelakuan lu ya selama ini. Dari mana ini, Pak? Dari mana, dari mana. Lu berdua pada ngapain di sini? Ini Pak Mantri, Pak. Pemantri, Pak Mantri. Pak 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 Tinta, ya. Nggak usah alesan. Gue tahu selama gue pergi, ya, selama gue pergi ya. Lu berdua pada pacaran, kan? Bapak kok nggak percaya sama saya? Lu kata, gue nggak tahu kelakuan lu sini ya. Suami pergi ya, berbulan-bulan ya. Gue tahu lu berdua kelakuan pada begini tiap hari. Bapak saya, biasa nyobat ini, jadwal saya ini. Diam, bapak diam. Bapak diam. Eh, sekarang gue tahu kelakuan lu. Mendingan lu pergi dari rumah ini ya. Mendingan pergi dari lu berdua, ayo. Pergi, pergi. Ayolah, sakit selingguh juga lu. Eh, pergi. Di, jangan pergi. Pergi, pergi lu. Pinggang, ya, jauh-jauh dari sini ya. Apa yang bilang? Ya, sabar, Pak. Pak, udah, mendingan Bapak pergi. Nggak usah ganggu rumah tangga orang lagi, Pak. Baik, kalau begitu saya pergi sih. Ya, pergi lah. Nggak mau ganggu rumah tangga orang. Udah, lu berdua. Masuk. 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 Ya, lagi sholat. Kan kita lagi sholat. Dia pulang, begitu. Kan ada orang laki yang mengobatin kita. Dia kata begini, begini, jalan, ya, begitu. Mungkin pentok-pentokin aja untuk di teras, begini. Itu anak saya marah, ya, kan. Sampai diubur-ubur. Aku benar-benar sakit hati, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah suamiku orang yang tak punya hati nurani? Aku diperlakukannya seperti budak. Pemberitaan perempuan, jangan ketemak ketemu seperti saya ini. Jurus enggak sama laki, tapi hamil lagi. Bagi lagi, cuma saya emang udah jatuhkan ke bikin. Setiap kali pulang, yang bisa dilakukannya hanyalah menanamkan peni di rahimku. Ingin rasanya aku memberontak, melawan padanya. Tapi aku tak bisa. Aku takut sekali padanya. Turut-turut, aku melahirkan delapan anak jajah yang lainnya. Empat di antaranya meninggal pada waktu mereka masih bayi. Apakah dia menanyakan kabar anak-anaknya? Tidak. Tidak sama sekali. Terakhir kali suamiku datang pada saat si Bungsu Akbar berusia lima tahun. Kini usia Akbar sudah sembilan tahun. Dan jajah tak pernah pulang lagi. Cerai juga enggak, dititik-tiknaka juga enggak, ditanggung jawaban anak-anak juga enggak. Kan berat nih, anak-anak itu banyak. Pegangan saya juga enggak ada siapapun. Saya bekerku hati-hati anak-anak saya. Pada saat rasa sakit di tanganku gambuh, tak jarang rasa putus asa menyegapku. Dari batin saya, anak-anak rumahnya udah enggak ada anak-anak diangkat orang lain. Ibu kan senang gitu. Kayak perasaan saya, bu, daripada dirawatin saya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.